Hai semangat pagi semangat pagi dan bangun pagi ya tentunya harus bangun pagi bahkan subuh-subuh saya harus bangun demi mempersiapkan diri untuk berangkatan selanjutnya rute kita kali ini tuh Jakarta Medan Medansi transit ya mungkin satu jam lebih kemudian nanti nyambung dari Medan ke Banda Aceh Wah cukup lumayan ya dan kali ini saya sedang mempersiapkan perbekalan barang bawaan semua apa-apa yang sudah kita bongkar-bongkar tadi malam jadi kita harus cek-cek lagi masukin lagi jangan sampai ada yang ketinggalan satu barang pun jangan sampai ada yang ketinggalan kecuali sampah-sampah ya kita harus tinggal jangan kita bawa ya kan semua peralatan baik itu aksesoris pakaian bahkan peralatan mandi kita harus cek semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan dan kali ini saya ditemani sama Deddy satu kamar dan Reski sama Randy di kamar sebelah saya juga belum lihat nih mereka apakah sudah siap-siap juga atau belum kalau sudah selesai ya kita harus antar barang ini ke depan kita taruh di mobil yang mengantarkan kita nantinya ini mas-mas yang lagi nyiapin kemudian saya balik pergi lagi ke kamar penasaran ya siapa tahu ada yang ketinggalan artinya memastikan kemudian saya pergi ke kamar sebelah lihat mereka ini waduh mereka juga sedang siap-siap nih nampaknya sudah mulai selesai kemudian kita langsung naik mobil nih Aduh masih gelap-gelap loh ya sampai pada terang-terang dikit sampai bahkan paling terang dan di dalam perjalanan itu pada kejadian nih gimana ban mobil mobil yang kita naikin itu agak rada-rada bocor ya tapi untuk memastikan kita turun dan kita cek ternyata cuma kurang angin supirnya sih bilang aman ya udah kita lanjut daripada ketinggalannya karena rute kita tuh ada di terminal satu dulu untuk ngantarkan salah satu penghuni hotel juga yang ingin terbang dan disini termina satu menurut pengalaman saya disini ada superjet ya yang sering saya naikin juga gitu kalau pulang dan pergi kemudian di terminal 2 nih tempat saya saat ini yang akan kita turun disini itu ada Lionel batik air itu sih yang sering saya naikin ya kan dan di terminal 3 juga ada citylink dan Garuda jadi beda gitu ya dan kita udah masuk beli di dalamnya wajah-wajah masih ngantuk-ngantuk ini aduh yah mau dia apa ya dan namanya juga tugas kita langsung turun nyiapin semuanya angkat barang bawaan dan kalau disini tuh udah ada troli ya di tempat yang khusus jadi kita ambil dulu troli itu jangan ditarik begini nih berat pasti ya apalagi lumayan agak-agak jauh lah ya kan jadi untuk menghemat tenaga kita ambil troli kita susun disitu di sini sambil saya kasih tahu juga kepada teman-teman yang baru ini jadi jangan sampai salah nantinya kalau maskapenya berbeda-beda seperti yang saya sebut tadi sebelum kita berangkat ke dalam atau masuk ke dalam sana untuk check-in kita abadikan beberapa perempuan kejadian seperti ini ya tentunya asik juga nih setelah itu baru kita masuk ke dalam nah ternyata itu masuk ke dalam wajah-wajah ngantri bos banyak wah yang mau ke Sumatera tuh banyak sekalinya ya segedar informasi nih bosku ya jadi check-in tuh ada dua check-in tanpa bagasi dengan check-in yang pakai bagasi kalau check-in yang pakai bagasi itu minimal beratnya 20 kg lebih dari itu kena biaya cas itu kalau check-in yang tanpa bagasi ya paling kita bawa barang tas yang kita gendong ya syaratnya harus 7 kg lebih dari itu harus bagasi yang 20 kg untuk proses check-innya yang kamu harus siapkan adalah KTP sama tiket tentunya nanti pendaftaran registrasi selesai baru kamu diarahkan ke pintu keperangkatan pesawat sebelum masuk ke pintu pesawat kamu diperiksa lagi tuh dengan ketat semua barang bawaan diseleksi dengan baik dengan alat tertentu kalau udah lolosnya kamu langsung masuk ke dalam pesawat tentunya gitu masuk ke dalam pesawat harus pelan-pelan ngantri hati-hati sabar karena orang-orang juga pada musuh barang tuh satu persatu dia dan juga belum tentu dapat kurusnya sesuai kadang-kadang ada yang paling jauh ada paling dekat ada di tengah di pinggir dan yang lain sebagainya lah begitu tapi dibantu kok sama petugasnya aman aja itu kemudian nanti di dalam tuh kamu dikasih instruksi keselamatan dalam perkembangan nah diperhatikan tuh sampai bener-bener jangan kedip kalau perlu ya setelah selesai semua baru deh kamu take off Alhamdulillah setelah beberapa jam kita di pesawat akhirnya kita sampai di Bandara Internasional Kuala Namu Medan kita ambil barang lurut dari kabin kita keluar paling terakhir karena kalau lebih awal tuh biasanya ngantri panjang karena masing-masing orang sibuk turunin bagasi di kabinnya Iya seperti itu kita udah keluar nih dari pesawat dan menuju ke pintu koridornya duduk duduk suasana di Bandara Internasional Kuala Namu Medan nih dan sekarang kita diarahkan lagi untuk pemeriksaan selanjutnya untuk transit kita disini nunggu kurang lebih satu jam setengah dengan tip pesawat yang berbeda tentunya kita naiki kita masih di Medan masih nunggu panggilan soalnya boardingnya ke jam 12.30 masih duduk santai dulu semua di sini kita ambil tunggu panggilan kebetulan pintu boarding tanknya di depan pintu enam lapar gak? ha? lapar? lapar banget mau makan? jelas lapar mau makan nanggung mau cari makan-makan yang murah meriah tapi isinya banyak nah ini sudah hahaha hahaha masih nunggu sekitar 20 menit lagi kita baru boarding kita lho apa? nge-boker? ya sudah boker sudah? akhirnya boarding untuk buka kita menuju ke sana langsung gas sudah dipanggil masuk dulu ngantri-ngantri-ngantri nih kita udah masuk nih kita diperiksa lagi tuh buat di robek-robek tiketnya ya kan langsung kita menuju ke pesawat pantai aja ya masih satu kali step lagi habis sampai di bandara sana nanti kita langsung sambung travel lagi empat sampai lima jam semoga nanti jadwalnya sesuai dan semangat akhirnya semua terbayarkan guys ya kita nunggu lama-lama akhirnya juga langsung diarahkan ke sana itu pesawatnya tuh yang kita mau naiki perjalanan dari bandar Aceh sorry sorry perjalanan dari Medan ke bandar Aceh itu kurang lebih sekitar 1 jam lebih ya kurang lebih dari itu dan tentunya itu juga perjalanan yang tidak terlalu lama sih sebenarnya jadi cukup kita buat happy aja santai aja dalam pesawat itu dan sebenarnya sih lapar nih lapar cuma nggak sempat makan karena waktu yang nggak memungkinkan ya takutnya belum selesai makan pesawatnya udah mau berangkat gitu jadi namanya juga waktu sempit jadi kita harus hati-hati dan kita sudah masuk tuh waduh nih kan ini kondisi dalam ruangan kabin pesawat nih sempit ya kan jadi kita harus pelan-pelan kalau barang bawaan kita lumayan sih harus ngantri ini proses gimana kita masukin tuh barang-barang kita di kabin jadi harus hati-hati pelan-pelan sabar kalau masuk dalam kabin sambil nunggu-nunggu yang lain untuk mempersiapkan ya saya sempatkan baca-baca lah dulu ya lembar-lembaran tentang keselamatan item-itemnya apa saja yang harus kita baca kita perhatikan ya memang seringkali sih kita ketemukan tapi kan karena salahnya ya kita baca lagi ulang-ulang sampai kita hatam ya jangan sampai lah ya kan nanti pas ada kejadian kita tidak tahu apa-apa gitu mengapain mendingan kita belajar memang dari sekarang walaupun berharap jangan sampai lah ya kan ya saya masih terus baca-baca nih sampai semua udah rambung udah selesai karena nanti biasanya itu prosedur atau SOP nya dalam penerbangan itu sebelum take off pasti para petugas dalam pesawat itu akan memberikan instruksi secara langsung ini dia penggunaan sabuk pengaman jah itu dia salah satu instruksinya pakai hijab ya dan saatnya kita take off dan kursi menegangkan ini sangat menegangkan ayo kita ikuti take off nya selamat tinggal bandara internasional wala namu medan welcome to bandar aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah akhirnya kita bisa take off dengan selamat ya indah banget indah banget pemandangan dari atas guys inilah momen-momen dimana kita menikmati suasana penerbangan ini mereng-mereng dikit lah pilot ya kan agak-agak mereng-mereng lah gitu ya kan jantro mereng juga ya kan lurusin dikit lah lurusin lurusin jantro mereng ini mereng betul ini kita nih bingung kita nih ya sambil menikmati suasana tuh kota medan wah luas banget ya indah lagi pemandangan dari atas tuh indah banget sambil menikmati penerbangan ini walaupun risiko yang kita hadapi sangat besar tapi kita nikmatin aja bosku oke untuk menemukan perjalanan dari medan ke bandar aja tadi ya sekitar satu jam lebih jadi dalam penerbangan itu ya kita selalu berharap dan berdoa semoga semua selamat ya sampai tujuan sesuai dengan harapan kita tentunya dalam penerbangan ini ada beberapa momen yang bagus banget untuk tidak dilewatkan ini salah satunya pemandangan dimana kita berada di atas awan wow wow ternyata asik banget ya kan kelihatan banget tuh pemandangan awannya keren ya keren lah pokoknya waduh untuk mengisi kekosongan waktu-waktu penerbangannya saya tidur-tidur sedikit lah ya tidur-tidur ayam gitu ya sambil buat-buat video-video singkat bersama teman-teman yang ada perhatikan sana sini kebetulan petawat ini itu penumpangnya agak sedikit sih tidak full jadi banyak yang kosong dan kebetulan teman saya yang dua itu ada di depan si Randy sama si Rizky nah saya duduk sama si Deddy nih kok anteng-anteng aja mereka diam-diam penasaran ya kita pengen apa yang mereka lakukan astaga tidur sekalinya nyenyak banget dia sampai nganggak gitu si Rizky ya serendinya ngapain nih itu juga kita cek cek lagi dia bahwa si Randy nih eh Rizky nih masih nganggak asik banget kita tidurnya ya ini rendi waduh rendi rendi wih Aduh patah leher nih guys setelah beberapa waktu satu jam lebih anda kita udah dekat tuh di pulau Bandar Aceh waduh penuh Aceh gitu ya udah masuk di kawasannya sambil kita melihat-lihat suasana sekitar pegunungan yang ada daratan lautan Wah indah banget dari atas kita mendekati take off take off landing station istilahnya gitu tuh udah mulai turun sayapnya jadi kita siap-siap nih mau landing station terus juga berdoa nih kuat-kuat ya namanya pesawat turun itu juga mencemaskan gitu ya Yuk kita konsentrasi dulu buat pesawat ini mau landing selamat menikmati 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 selamat datang di bandara Sultan Iskenermuda Banda Aceh itu biasanya yang disampaikan oleh pramugari kalau sudah bendarat dan tentunya mengarah ke area ya parkir pesawat 222 senang banget senang banget lah pokoknya apalagi buat teman-teman yang baru nih senang banget tentunya bisa menginjakkan kakinya di bumi Serambi Mekah Aceh tentunya Iya kita sekarang bersiap-siap lagi ya untuk turun dan menunggu pesawat sampai parkir manis di tempatnya ini masih proses menuju ke parkiran pesawat selamat menikmati motivated tempat tersebut Kembali lagi kita di Aceh guys Kembali bersama tim-tim yang ada disini ya Kita akan ketemu disana Kita akan selemek semua yang disana ya Ini perut kita lapar juga ini Lapar banget Itu dia Itu dia Iya opening penyambutan diri kita sendiri Karena kita sudah sampai di Bandara Sultan Iskandar Mudah Banda Aceh Kita masuk ke dalam nih Mau biasa Ngambil bagasi lagi Bersama teman-teman yang ada Asli guys Lapar ya kan Rencana sih mau makan nanti pada saat di travel Dan Mengarah ke area pengambilan bagasi Ya saya juga sempat telpon Untuk penjemputan nanti ya Travel Sebenarnya sudah saya pesan tadi pada saat di Medan Jadi mereka juga sudah copy Jadi pada saat kita datang Ngambil bagasi Mereka jemput Ini tempat mengambil bagasinya Nggak jauh amat sih Dekat gitu lah ya kan Nggak sama kayak bandara-bandara yang lain Gitu agak jauh jalannya Kalau kita sih dekat aja Kalau di Bandar Aceh Ini prosesnya Dimana kita nunggu Dan akhirnya Bagasi kita udah dateng Terus kita dijemput sama travel Lalu kita lanjutkan perjalanan Menuju Aceh Barat Melapok Ketempat kerja tentunya Akhirnya Rasalah itu terbayarkan semuanya Senang semua nih anggota Senang Oke See you again Next time Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax